Kita bikin gambarnya dulu ya Jadi kan ada sebuah bujur sangkar gitu Di ujung-ujung sudutnya itu ada muatan-muatannya ya Nah karena disini ditanya di tengahnya Berarti kita bisa bikin kita gores ya 40, 30 dan sisi miringnya itu otomatis 50 Jadi air yang kita gunakan itu 50 cm Nah langsung aja kita masukin ke rumus potensial listrik Kaki 1 per R1 serusnya sampai kaki 4 per R4 Karena disini K dan airnya itu sama Berarti bisa kita pisang menjadi seperti ini ya Yaudah kita masukin di angkanya Menjadi 9 kali 10 pangat 9 per 0,5 buka kurung 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tutup kurung Karena disini mikro kolom berarti kita ubah menjadi kolom Yaitu dikali 10 pangat minus 6 ya Setelah kalian hitung nanti langsung aja didapat Jawabannya itu 180 ribu volt Nah karena disini ditanya itu dalam kilo volt Yaudah kita ubah menjadi V sama dengan 180 kilo volt Jadi kalau ditanya berapa potensial listriknya Jawabannya itu adalah yang A 180 kilo volt Kita tulis yang diketahuinya dulu ya Jadi ada V nya itu 2 kali 10 pat 5 meter per second Kemudian jarak antar kepingnya D sama dengan 1 cm Kita ubah 10 pat minus 2 meter Q nya 1,6 kali 10 pat minus 19 kolom Dan masanya itu 1,6 kali 10 pat minus 27 kilogram Dan ditanya adalah beda potensial Nah kalau disini kan udah disebutkan Kalau energi potensial listriknya itu berubah menjadi energi kinetik Berarti kita masukin aja jenisnya Q dikali V sama dengan setengah MV kuadrat Kita masukkan nilai kinetiknya kemudian dikali V sama dengan setengah M itu kita masukkan dan V nya juga kita masukkan dan dikuadratkan ya Nah 1,6 nya kita coret kemudian 2 juga kita coret Jadi kita dapatkan V nya itu sama dengan 10 pat minus 27 dikali 2 dikali 10 pat 10 per 10 pat minus 19 Nah jadi minus 27 nya kita coret sama minus 19 jadinya 8 Minus 8 sama sepulitnya kan jadinya 10 pat 2 Jadinya V nya itu 200 volt Jadi kalau ditanya beda potensial keping si jajah tersebut adalah Jawabannya itu adalah yang C Kita tulis yang diketahuinya dulu ya Jadi ada R1 nya itu 120 ohm R2 nya 60 ohm Dan R3 nya itu 40 ohm Nah kalau kita lihat dari gambar 120 ohm sama 60 ohm itu kan paralel Jadi kita masukin aja ke rumus paralel R1 dikali R2 per R1 ditambah R2 Jadinya didapatkan 120 kali 60 plus 120 plus 60 sama dengan 40 ohm kan Nah berarti R total itu kan tinggal kita serikan Jadinya didapatkan 40 tambah 40 sama dengan 80 ohm Nah karena disini yang dicari itu adalah V nya Berarti kita harus nyari I totalnya dulu Jadinya V sama dengan R total sama dengan 3,4 per 80 ditambah 5 ya Karena kan disitu ada hambatan dalamnya Jadi sama dengan 0,04 ampere Nah kalau ditanya beda potensial di 40 ohm Berarti kita masukin I kali R Tapi R nya itu yang 40 nya aja Maka didapatkan nilainya itu 1,6 volt Jadi kalau ditanya beda potensial di resistor 40 ohm Jawabannya itu adalah yang B 1,6 volt Langsung kita bikin arah loop nya aja ya Jadi disini arah loop nya itu secara jarum jam Nah kalau kita ngikutin arah loop nya itu R2 nya itu kan kena negatif dulu ya Dan R1 nya itu kena positif dulu Makanya nanti pas di penulisannya R2 nya itu negatif Makanya minus 6 ditambah 12 itu kan kena positifnya dulu Jadi plus 12 ditambah R nya itu ada 3 ohm dan 2 ohm Jadinya 3 plus 2 I sama dengan 0 Kita hitung seperti biasa Jadinya 6 ditambah 5 I sama dengan 0 Maka didapatkan I nya itu sama dengan minus 6 per 5 Sama dengan minus 1,2 ampere Ingat disini negatif menandakan kalau arah nya itu berlawanan sama arah loop nya ya Nah karena ditanya itu ada di titik M M Berarti kita bisa juga untuk mencari di titik CD nya aja Jadi V sama dengan E2 plus I dikali R Nah E2 nya itu kan kena positifnya dulu ya Kalau dari C ke D jadinya 6 ditambah I I nya itu 1,2 dikali 2 Sama dengan 6 ditambah 2,4 Maka V nya itu didapatkan 8,4 volt Jadi kalau ditanya berapa beda potensialnya Berarti jawabannya E 8,4 volt Nah karena disini soalnya itu ada 2 lingkaran Kita lihat yang kawat yang dalam dulu yang ke arah bawah Maka kan kita bisa pakai kayu di tangan kanan itu cross ya Kalau kawat luarnya itu dot Nah berarti kita hitung dulu untuk yang kawat luarnya Kita masukkan B sama dengan 1,4 mu 0 I per 2 A Kenapa 1,4? Karena kan dia sudut itu 90 ya Kita masukkan jadinya 1,4 mu 0 I per 2 R Karena A nya itu R besar ya Dan arah nya itu tadi keluar bidang Nah untuk yang kawat dalam ya Saya lakukan cara yang sama Tapi A nya itu pakai R kecil Jadi didapatkan 1,4 mu 0 I per 2 R masuk ke bidangnya Nah karena ditanya itu adalah B total ya Berarti kan ini arahnya berlawanan Makanya kita kurangkan Nah kita sederhanakan seperti biasa Di bawahnya itu kita jadikan sama ya Jadinya 8 R dikali 8 R Kemudian yang mu 0 I nya itu dikali 8 R besar Kemudian mu 0 I yang satunya itu dikali R kecil 8 nya itu kita coret deh Jadinya didapatkan B totalnya itu Mu 0 I buka kurang R min R kecil Per 8 R besar R kecil masuk ke dalam bidang Jadi bisa kita simpulkan Kalau jawabannya itu adalah yang B Kita tulis yang diketahuinya dulu ya Jadi ada N nya itu 1000 lilitan R nya itu 400 ohm Dan D nya itu 4 cm Dan harus kita cari luas penampangnya ya Jadinya 4P x 14 minus 4 meter kuadrat Kemudian hambatan dalamnya itu 200 ohm Dan B nya itu adalah 0,015 T Dan ditanya adalah muatan listriknya ya Nah berarti kita langsung aja jawab dengan cara rumus GGL sama dengan I kali R Atau GGL itu bisa kita tuliskan juga dengan NBA per T ya Nah kita masukkan I nya itu kan Q per T dikali R Sama dengan NBA per T dikali A T nya itu kita coret Jadi kita bisa sederhanakan menjadi Q Sama dengan NBA per R Kita masukkan dah angka-angkanya sesuai yang diketahui di soal 1000 dikali 0,015 dikali 4P x 14 minus 4 Nah kalau kita hitung seperti biasa Nanti didapatkan nilai muatannya itu P x 14 minus 5 C Jadi kalau ditanya jumlah muatan listriknya Maka jawabannya itu adalah yang B P x 10 pangkat minus 5 Jadi di soal ini diketahui C total itu 1 mikrofarad Dan yang ditanya itu nilai C nya Nah kita hitung dulu untuk yang 6 sama 12 itu kan seri ya Berarti kita gunakan rumus seperti biasa Dapatkan 4 mikrofarad Kemudian diparalkan dengan 4 Dapatkan 8 mikrofarad Kemudian kita serikan dengan 1 Didapatkan 8 per 9 mikrofarad Nah kalau kita lihat yang bagian bawahnya itu kan ada paralel ya Berarti kita jumlahkan didapatkan 4 mikrofarad Nah kemudian kita bikin gambarnya ulang seperti ini Nah berarti kita bisa hitung 8 sama 4 itu kita serikan Didapatkan 8 per 3 8 per 3 nya ini diparalkan dengan 8 per 9 Maka didapatkan 32 per 9 Jadi kalau ditanya C totalnya Berarti kita tuliskan di rumus C totalnya Kan karena disini udah seri Jadi C total itu rumus seri ya Maka didapatkan nanti 1 per C nya itu sama dengan 23 per 32 Didapatkan C nya itu 32 per 23 Jadi didapatkan nilai C nya itu adalah yang B 32 per 23 mikrofarad Kita tulis yang diketahuinya dulu ya Jadi Q1 nya itu adalah Q M1 nya M V1 nya itu V Dan energi kinetiknya itu K Nah untuk kasus keduanya Q2 sama dengan 2Q M2 nya itu 0,5M Dan V2 nya itu V Ditanya adalah Eka2 nya itu berapa Nah kita kan tau ya Untuk menjauh soal ini Kita gunakan aja rumus energi kinetik Pada muatan listrik Berarti kan Eka sama dengan Q dikali V Kita bandingkan saja Jadinya Eka1 per Eka2 Sama dengan Q1 kali V1 Per Q2 kali V2 Kita masukkan nilainya tuh Yang tadi diketahui Q dikali V Per 2Q dikali V Ingat ya ini M nya itu gak kepake Jadinya K per Eka2 Sama dengan 1 per 2 Didapatkan Eka2 nya itu adalah 2K Jadi kalau ditanya berapa energi kinetik Untuk kasus keduanya itu Maka jawabannya itu adalah yang C2K Kita tulis ini ketahunya dulu ya Jadi masa logamnya itu 1 kg Panjang logamnya 1 meter Arusnya mengalirnya 0,5 A G nya itu 10 m per second kuadrat Dan G gesek logamnya itu 0,25 Ditanya adalah B nya kan Nah karena disini dikatakan agar tetap diam Berarti kan kita bisa katakan Kalau sigma FX nya itu 0 Nah ada gaya induksi sama gaya geseknya itu Otomatis berlawanan ya Biar bisa 0 Jadinya nilainya itu harus sama F induksi sama dengan F geseknya itu Nah F induksi di batang logam itu kan Kita bisa gunakan rumus bil B dikali I dikali L sama dengan F geseknya itu M dikali G dikali μs kan Kita masukin aja deh nilainya sesuai yang diketahui di soal tadi B dikali 0,5 dikali 1 sama dengan 1 dikali 10 dikali 0,25 B dikali 0,5 sama dengan 2,5 Maka didapatkan B nya itu bernilai 5 Tesla Jadi kalau ditanya berapa medan magnetnya itu Jawabannya adalah yang E 5 Tesla Kita tuliskan diketahuinya dulu ya Jadi kan E totalnya itu 2 kali energi awal Dan kita tahu kalau rumus E total itu adalah Gamma dikali E 0 Berarti kita bisa simpan kalau gamanya itu bernilai 2 ya Nah gamma itu nilainya itu sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat Kita masukin tuh nilai gamanya 2 Sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat Nah akarnya itu kita pindahkan ke kiri Jadi kan 4 Terus kita balik deh Jadinya 1 min V kuadrat per C kuadrat Sama dengan 1 per 4 Jadinya kita bisa tuliskan V kuadrat per C kuadrat Sama dengan 3 per 4 Aljabar kayak gini Harusnya teman-teman udah pada bisa ya Jadinya bisa kita dapatkan Kalau V nya itu bernilai akar 3 per 2 dikali C Nah rumus momentum itu kan Gamma dikali M dikali V ya Berarti kita masukkan tadi gamanya 2 M nya itu kita tuliskan M Dan V nya itu tadi kita dapatkan akar 3 per 2 C Jadi kalau kita kalikan Jadinya P sama dengan MC dikali akar 3 Jadi kalau yang ditanya momentum relativistik Maka jawabannya itu adalah yang D Pertama kita hitung untuk yang delta U Untuk siklus AB nya dulu ya Nah delta U nya itu sama dengan 5 per 2 R delta T Kenapa pakai 5 per 2 Karena disini gas idealnya itu diatomic ya Jadi kita masukkan aja 5 per 2 R 800 kurang 400 Sama dengan 1000 R Nah sekarang kita hitung untuk delta U Untuk siklus BC nya Menggunakan rumus yang sama Sehingga didapatkan 5 per 2 R 600 kurang 800 Sama dengan minus 500 R Kemudian kita hitung juga untuk siklus yang CA nya 5 per 2 R delta T Sama dengan 5 per 2 R 400 kurang 600 Sama dengan minus 500 R Nah ingat ya delta T nya itu Harus T akhir dikurang T awal ya Nah kemudian untuk mencari siklus ABC nya Berarti kita jumlakan aja tuh Dari delta U AB ditambah delta UBC Ditambah delta UCA Sehingga didapatkan 100 R Dikurang 500 R Dikurang 500 R Sehingga didapatkan delta U nya itu Sama dengan 0 Nah kalau kita lihat dari pernyataan yang ada di soal Maka pernyataan yang tepat adalah yang D Pernyataan 4 Kita tulis yang diketahuinya dulu ya Jadi MB nya itu masa bolanya MA nya itu masa airnya MK nya itu masa kalorimeternya Dan nilainya bisa kalian lihat sendiri di soal ya Dan yang ditanyainya itu adalah Kalor jenis bola aluminium nya Nah untuk menjawab soal ini Otomatis kita gunakan asas black Kilepas sama dengan minus kiserap Nah kilepas nya itu kita gunakan bola aluminium nya Dan yang kiserap nya itu adalah air dan kalorimeternya Jadi kita tulis yang seperti ini ya Kita masukkan di angkanya Dan disini delta TB nya itu 150 kurang 40 ya Nah kalau yang kiserap nya ini Karena dibalik tadi ada negatifnya Jenisnya 40 dikurang 27 ya Dan disini CA nya itu dikatakan sama Karena dikatakan kalau kalorimeternya itu Ekuvalen dengan air Nah kita masukkan di angkanya Perhitungan seperti biasa Nanti dapatkan CB nya itu bernilai 0,434 Joule per gram dari celcius Karena tadi kita gunakan gram Sedangkan yang ditanya di soal adalah kilogram Kita ubah deh Kalor jenis bola aluminium nya itu 4,34 Joule per kilogram dari celcius Jadi kalau ditanya kalor jenis aluminium nya Maka jawabannya itu adalah yang C Kita tulis yang diketahunya dulu ya Jadi ada masa S nya itu 50 kilogram Dan suhu S nya itu 0 dari celcius Dan jarak yang ditempuh sama S nya itu adalah 21 meter Dan ternyata S nya itu mencair sebanyak 25 gram Dan kalor lebur S nya itu 80 kalori per gram ya Nah jadi bisa kita tuliskan kalau Usahanya itu akan sama dengan kalor nya ya Jadi gaya gesek dikali S sama dengan M dikali LS F nya itu kita masukkan Mu Mg dikali S sama dengan M dikali LS Kita masukkan aja nilai-nilainya deh Sesuai yang diketahui di soal Jadinya Mu dikali 50 dikali 10 dikali 21 Sama dengan 0,025 dikali 80 Ingat ya harus diubah ke kilogram Jadi didapatkan Mu nya itu Benilai 0,8 Jadi kalau ditanya besar koefisien gesekannya Maka jawabannya itu adalah yang D 0,8